Welcome to my channel Dikatakan dalam cerita, merupakan organisasi paling kriminal dan berbahaya di dalam menara Bisa dibilang, Vuk ini merupakan organisasi yang berseberangan dengan Kugu Jahar dan 10 keluarga agung Para anggotanya pun memiliki sifat yang berlawanan dibanding anggota dari Wol Aixong Organisasi ini bergerak di dalam kegelapan Yang berarti mereka bersembunyi di antara orang-orang di dalam menara Oleh karena itu, pemusnahan para anggota Vuk pun merupakan tugas bagi 10 keluarga agung dan tentara Kerajaan Jahar Sebenernya, gak bisa dibilang kalau Vuk merupakan organisasi jahat atau baik Atau gak bisa dibilang Vuk ini berperan sebagai organisasi antagonis atau protagonis Karena memang dalam cerita ini, kita nentuin sendiri siapa yang menurut kita jahat atau siapa yang baik Sama kayak Rasel, walaupun Siu sendiri udah bilang kalau Rasel itu merupakan karakter protagonis Sebenernya, kita nentuin sendiri kalau Rasel itu jahat atau baik Kalau gue sih jahat Namun kebanyakan anggota dari organisasi ini memang kadang suka senaknya aja Dan akan ngelakuin segala cara demi mencapai tujuan mereka Contohnya tuh seperti Yuhan Sung Saat memaksa BAM untuk menjadi calon Slayer Dan cara yang ia lakukan dengan mengancam BAM agar terpaksa menjadi Slayer yang ia inginkan Walaupun merupakan suatu organisasi Vuk ini seperti sekte agama yang memiliki keterikatan pada keyakinan dan tujuan yang sama Sebagai sebuah organisasi, pastinya Vuk memiliki seorang pemimpin Pemimpin itu bernama Graz Mirce Luslek Yang akan gue bahas di video ini juga Tapi, walaupun sebagai organisasi Vuk ini tidak memiliki struktur organisasi yang jelas Bisa dibilang, tingkatan bagi anggotanya pun dilihat dari ranker yang memiliki rank paling tinggi di sana Karena masing-masing dari organisasi ini memiliki kubunya masing-masing Dan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah mereka Organisasi ini memiliki lambang oval berwarna merah Dan terdapat lingkaran merah di tengahnya Beda ya, logo ini sama simbol Slayer yang ada di baju BAM Untuk kepanjangan nama Vuk sendiri belum bisa dipastikan Tapi, Siu sudah mengkonfirmasi kalau huruf G yang ada pada Vuk itu mempunyai arti Graz Ibu dari BAM Ada yang bilang Forgiven Undergrace Ada juga yang bilang For Unforgettable Grace Ya, kita tunggu aja penjelasan Siu yang benar yang mana ya Mengenai simbol Vuk Gue melihat kemiripan pada simbol ini dengan simbol Jahar Yang mungkin kedua simbol ini didasari dari simbol kerajaan Ross Madder's Third Red Flower Petal Yang ada pada cerita Tell Siu's Story Juga merupakan komik Ciptaan Siu selain Tower of God Walaupun dikatakan motif sebenarnya dari Vuk berdiri tidak begitu jelas Tapi yang kita tahu Mereka sekarang memiliki tujuan yang tidak lain dan tidak bukan Adalah untuk mengalahkan Raja Menara Yaitu Jahar Serta seluruh kerajaannya Semua anggota yang bergabung dalam organisasi ini Didasari dari rasa benci, dendam, serta iri pada 10 keluarga agung dan Jahar Sehingga mereka bergabung ke dalam Vuk dengan berharap dapat mengubah menara ini dan membalaskan dendam mereka Bagi salah satu dari mereka yang dianggap mampu untuk menghujudkan mimpi mereka Orang itu akan diberikan title atau gelar sebagai Slayer Slayer atau calon pembunuh akan dianggap menjadi dewa yang akan menghujudkan mimpi mereka Mereka akan dipercaya untuk membunuh kepala sekul keluarga agung dan juga Jahar Karena itu gelar ini tidak sembarangan dapat dikasih ke setiap orang Sehingga para Slayer memerlukan kemampuan dan potensi yang cukup gila agar dapat mengalahkan ke 11 orang itu Vuk juga sangat langka buat ngasih title calon Slayer ke para regular Jika sampai Vuk memberikan title calon Slayer dari saat dia regular Itu berarti orang itu sangat spesial Contohnya kayak Bam dan kayak Joaquin dulu sebelum bergabung menjadi White Sesuai jumlah targetnya, Vuk menyediakan 11 posisi Slayer dalam organisasinya Setiap Slayer mempunyai targetnya masing-masing Para Slayernya pun dibagi menjadi 3 generasi Generasi pertama dikenal sebagai The Ancient God atau Dewa Kuno Nah, mereka ini sudah ada sejak jamannya 10 keluarga agung lagi naik menara Contohnya kayak Luce Lake, Slayer pertama dan juga ketua dari Vuk sendiri Kedua, yang ini para Slayernya dikenal saat Vuk berhubungan dengan kegelapan Para Slayer ini dikenal sebagai Demon dari generasi kedua Contohnya kayak White Yang ketiga, Slayer ini berasal dari generasi baru-baru ini Bisa dibilang kayak Karaka sekarang Nah, dari 3 generasi ini sekarang Vuk sudah mempunyai 7 Slayer Dan sisanya 4 posisinya masih kosong Kalau berdasarkan kata Bam, para Slayer Vuk sekarang sedang tertidur Mungkin kata tepatnya sedang tidak aktif dalam menara ya Kalau kita baca di wiki atau blog Siu, kalau dari 7 Slayernya ini 5 diantaranya belum diketahui keberadaannya Tapi faktanya, sekarang kita sudah nemuin 3 Slayer dari Vuk yang berarti tersisa 4 lagi yang belum diketahui keberadaannya Lalu 2 diantara mereka disebut-sebut sebagai Devil Hmm, gue yakin sih satunya itu si Luce Lake Tapi satunya lagi, ini gue kurang yakin Mungkin White kali ya Karena kan dibilang White disebut sebagai Demon dari generasi kedua Seperti yang dibilang sebelumnya Bahwa para Slayer ini akan dianggap sebagai Dewa oleh anggotanya sendiri Termasuk para Veteran ataupun sekelas Jin Sungha sendiri akan menganggap Slayernya seperti Dewa Dan akan mengikuti entah itu baik atau jahat Bahkan ada yang rela mati demi mengikuti Slayer yang mereka percaya ini Meskipun mereka disebut sebagai organisasi berbahaya Dan katanya mempunyai Slayer yang siap membunuh kepala dari 10 keluarga Agung dan Jahar Sayangnya, mereka gak cukup menggoncang Kerajaan Jahar dan 10 keluarga Agung Beda jika dibandingkan dengan posisi Wall Aixong yang setara dengan 10 keluarga Agung Tadinya gue berpikir, anggota Vuk dan Slayernya itu kuat gila Sampai bisa menyebut dirinya yang akan menghancurkan Kerajaan Jahar dan 10 keluarga Agung Tapi bahkan dikatakan kehadiran mereka aja gak sebanding sama Wall Aixong Cukup kecewa juga sama Slayer-Slayernya Tadinya gue kira karena mereka yang akan membunuh dan targetin para pemimpin 10 keluarga Agung Kekuatannya mereka tuh ya minimal bakal sebanding sama kepala korps tentara jahat mungkin ya Tapi kalau dilihat, sekarang aja mereka udah cukup susah payah ngelawan satu korps Tapi belum tau sih, kalau semua Slayer udah ngumpul Ditambah para veteran juga ikut ngumpul Bakal kayak gimana kekuatan Vuk nanti Lagi pula ini hanya opini Mimin aja Sebenernya, walaupun mereka menyiapkan 11 Slayer kuat Dan mau setinggi apapun high ranker yang mereka punya Hal itu akan bercuma Kenapa? Karena ingat, pemimpin 10 keluarga Agung dan Jahat Mereka mempunyai kontrak yang membuat mereka abadi Dan tidak dapat dibunuh oleh penghuni menara manapun Kecuali, irregular Yang melanggar peraturan menara Sehingga itu kenapa gue bilang percuma Oleh karena itu Vuk sudah cukup lama menunggu dan sangat menginginkan Seorang irregular bisa menjadi Slayer mereka Jika kalian tanya Kenapa harus Bum yang jadi Slayer untuk membunuh Jahat Padahal ada irregular yang lain yang lebih kuat Min Kayak Urek Oke ini gue jelasin menurut versi Mimin ya Pertama Vuk tau Kalau Urek bukanlah anak yang diramalkan oleh Arlen Karena Vuk yakin Bumlah keturunan dari V Yang akan memenuhi takdir untuk membunuh Jahat Kedua Meskipun Urek irregular Vuk gak bisa mengontrol Urek Karena kita tau Urek dari awal itu sakti banget Bahkan Dewa Para Guardian di dalam kereta neraka pun mengakui Urek lebih kuat daripada dirinya Jika seandainya Urek diberikan kekuatan jarum Gak ada jaminan Kalau Urek gak bakal mengkhianati dan malah balik nyerang Vuk Karena itulah Vuk sangat berhati-hati memilih orang untuk menjadi Slayernya Berbeda dengan Bum yang dulunya masih lemah dan tidak tau apa-apa Sehingga Vuk bisa mengancam dan memaksa Bum untuk menjadi Slayer mereka Itu pun Vuk sangat berhati-hati takut Bum akan mengkhianati mereka Kedua alasan itu cukup untuk menjawab kenapa harus Bum yang menjadi Slayer mereka Sebelum masuk ke topik utama Gua akan review nama-nama Slayer Vuk yang udah diketahui Pertama, ada Grace Mishia Luslek Ketua dari Vuk dan Slayer pertama Yang akan gue bahas setelah ini Dua, Immort Slayer yang membantu Yamah dalam menaiki menara Ketiga, Pepomero Seto Merupakan Slayer yang diikuti oleh Maderako Yang pasti Slayer ini gak ada hubungannya sama Kaseto ya Empat, Byrod Yamah Slayer nomor 7 dari Vuk Lima, White Ini satu-satunya Slayer yang gue kagumi Merupakan Slayer nomor 11 Enam, terakhir ada Karaka Untuk Karaka dan Yamah Mungkin gue akan membuat video terpisah tentang pembahasan mereka Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama Tentang Grace Mishia Luslek Memang sampai sekarang belum diperlihatkan dan dijelaskan mengenai cerita Luslek Tapi, refresi ini gue ambil dari catatan blog Siu sendiri Dan gue gabungkan bersama cerita Tower of God yang sudah ada Mungkin sebagian dari kalian belum tahu Oleh karena itu, gue akan memperkenalkan dia di video ini Grace Mishia Luslek Kerap dipanggil sebagai Luslek Merupakan Slayer nomor 1 dan juga ketua dari organisasi Vuk Yang dikenal sebagai Living God oleh para anggota Vuk Dikatakan dia lahir di lantai ke-80 Merupakan high ranker dengan ranking ke-15 di dalam menara Luslek juga merupakan fisherman yang cukup hebat Oleh karena itu, dia diberi julukan sebagai Tiger Fish Karena kebanyakan orang yang memiliki julukan dengan nama ikan atau binatang Itu berarti orang itu sangat hebat di dalam posisinya sebagai fisherman Untuk sekarang, Luslek memegang otoritas tertinggi di dalam Vuk Karena itu juga, Luslek dikenal oleh penghuni menara sebagai God of Evil Atau Demon King Yang mengacu kepada jabatannya sebagai ketua dari organisasi kriminal di dalam menara Jika kalian tanya, Luslek itu cowok atau cewek sih? Jawabanku sih, cowok Karena dalam infonya, Luslek memakai he, bukan si Yang mendeskripsikan dia cowok Selain itu, nama Mirsia berasal dari nama Romawi Yang memiliki kesamaan dengan Mikael Sehingga menurut gue, dia itu cowok Luslek memiliki nama Grace yang mempunyai kemiripan dengan nama dari Alin Grace Yang katanya, Luslek masih dalam satu family dengan Grace Walaupun gue bilang sebelumnya Vuk tidak sebanding dengan 10 keluarga agung Tapi hanya Luslek lah satu-satunya yang memiliki kehadiran Lebih beberapa kepala dari 10 keluarga agung Karena kehadirannya ini disebut-sebut sebagai kegelapan yang mutlak di dalam menara Nah, gue mikir mungkin Luslek memiliki kekuatan Yang berhubungan dengan Iblis Kuno atau Dewa Kuno Yang sampai sekarang masih menjadi misteri di dalam cerita Nah, itu juga yang membuat gue yakin Kalau Luslek lah Slayer yang mempunyai julukan sebagai Devil Soviatan yang merupakan petoran dari Vuk pernah mengatakan Jika Luslek sudah turun tangan Kemungkinan besar 10 kepala keluarga agung akan ikut turun tangan juga Ini yang membuat gue penasaran Seberapa kuat sebenarnya Luslek ini Secara gue agak hopeless sama kekuatan Slayer yang sekarang Oke, sekarang kita masuk ke bagian cerita histori Luslek Jika dilihat dari rankingnya Bahkan kehadirannya Luslek memang bukan orang yang sembarangan Karena Luslek merupakan orang yang membantu Jahat dan 12th grade warriors naik ke menara Gila, dengernya aja gue dengeri Namun, diantara ketiga belas orang itu Dia hanya setia dan melayani satu orang saja Yaitu V Setelah deklarasi Jahat yang berhenti menaiki menara Dan keinginannya menjadi raja Terjadilah peperangan V dan Arlen melawan Jahat Dan sekutunya Peperangan Civil War ini bisa gue sebut sebagai Egg of Extinction Gue mau menambahkan info mengenai peperangan di dalam menara Sebenarnya, zaman di dalam menara dibagi menjadi 4 bagian Bagian pertama terjadi saat di mana Jahat dan 12th grade warriors masih menaiki menara Pada zaman itu sudah terdapat workshop dan juga masih banyak sekali native one yang ada di sana Bisa dibilang Luslek sudah ada pada zaman itu Bagian kedua terjadi saat Jahat memutuskan untuk membuat kontrak bersama administrator Agar menjadi raja dan menutup lantai ke 135 Di sini terjadi peperangan pertama yang disebut sebagai Civil War Tidak ada info mengenai Luslek, apakah dia ikut membantu melawan Jahat atau tidak Tapi sepemikiran gue, jika Luslek melayani V Kemungkinan besar dia ikut adil dalam peperangan ini Juga ikut dalam membantu pelarian Arlen dan V ke lantai 43 Di zaman inilah V membentuk organisasi untuk melawan Jahat dan 10 kepala keluarga agung Kemungkinan besar organisasi yang dibuat oleh V ini yang sekarang menjadi nama V Namun setelah kematian V dan hilangnya Arlen Harusnya Luslek lah yang melanjutkan mimpi mereka berdua dan memimpin V hingga sekarang Itulah kenapa tujuan terbesar V adalah untuk membunuh Jahat Dan itu juga mendasari kenapa Luslek bisa menjadi seorang slayer pertama di dalam V Bagian ketiga, zaman di mana Jahat sudah menjadi raja Di zaman ini masih banyak peperangan dan ketidaksetujuan atas Jahat yang sudah menjadi raja Bagi yang tidak setuju, ikut bersama V untuk melakukan pemberontakan Di sini perang sering terjadi Sampai suatu saat, Jahat membuat pilihan kepada mereka yang memberontak Di antara koeksitensi atau extermination Bagi kerajaan atau negara yang terdapat warganya memberontak Satu orang pun, negara itu akan tetap dimusnahkan Hal ini mengakibatkan banyak yang memilih koeksitensi Dan menyegel para pahlawan perang dari masing-masing kerajaan Contohnya seperti Dowon Di sini nggak ada yang info juga apa Luslek ikut dalam peperangan yang terjadi Menurut gue, peperangan di zaman ini Luslek tidak ikut di dalamnya Karena peperangan ini tidak melibatkan kepala dari sepuluh keluarga agung Karena mereka juga hanya memberi perintah kepada masing-masing bawahannya saja Bagian keempat, zaman di mana semua negara hidup berdampingan Dan mengakui Jahat sebagai raja mereka Zaman itu terjadi saat cerita Tower of God ini berlangsung Disebut sebagai zaman Act of Koekstensi Balik lagi ke Luslek Setelah berabad-abad Luslek memimpin Vuk Dan sudah mulai mempunyai beberapa slayer dalam posisinya Tapi itu pun tidak cukup Karena Luslek tahu atas kontrak yang dibuat oleh kepala sepuluh keluarga agung dan Jahat Yang mana mereka tidak bisa dibunuh oleh penghuni menara kecuali irregular Tapi Luslek juga mengetahui tentang kejadian Arlen dan perjanjiannya bersama Outside God Hingga munculnya ramalan anak yang akan datang dan membunuh Jahat Oleh karena itu Luslek bersama Vuk sangat menunggu akan kedatangannya seorang anak dari V Yang juga termasuk irregular Luslek sangat percaya BAM lah yang akan menjadi ujung tombak untuk membunuh Jahat nanti Sehingga dia tanpa ragu dan langsung menjadikan BAM sebagai calon pembunuh bagi Vuk Sampai-sampai diperkirakan dia juga yang membuat skenario apa yang terjadi di lantai 2 pada BAM dan Tracel Meskipun begitu, sebenarnya Luslek juga sangat memperhatikan BAM Sampai-sampai dia meminta Jin Sungha untuk melapor atas segala yang dihadapi BAM Mulai dari anggota timnya, bahkan perkembangan BAM sendiri Bisa dibilang melalui Jin Sunghalah Luslek mempercayai semua yang terjadi pada BAM Sampai-sampai Luslek pun terkejut dan mengirim pesan melalui Jin Sungha Atas pencobaan pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anggota Vuk Yang kita tahu orang itu adalah Karaka Tapi kemungkinan Luslek tidak mengetahui siapa anggota Vuk yang mencoba membunuh BAM Mungkin kalau Luslek tahu, jabatan Karaka bisa dicopot kali ya Terakhir kali, Luslek disebutkan oleh Sofya Tan dan Hua Yun Bahwa Luslek tidak akan ikut dalam peperangan kali ini Karena jika Luslek ikut, 10 kepala keluarga agung juga akan ikut turun tangan Lagi pula, Luslek ingin melihat BAM lebih berkembang lagi dalam peperangan ini Jika kalian bertanya untuk kemampuan Luslek Gue rasa untuk peringkat 15 dalam menara, Luslek ini sangat berpengaruh terhadap keseimbangan menara Dia pun kalau mau, dapat memaksa 10 keluarga agung ikut turun tangan langsung dalam peperangan Apalagi pengaruhnya sebagai pemimpin organisasi Vuk Dan juga sebagai Slayer pertama Selain itu dikatakan Luslek mempunyai senjata andalannya Yaitu dia menggunakan senjata Vuk hitam besar yang dapat dengan mudah menembus apapun Nah, itu dia ringkasan mengenai Luslek untuk saat ini Sekarang gue mau masuk ke pembahasan terakhir Kita tahu dan si Yu pun sudah mengkonfirmasi Kalau masing-masing Slayer akan menargetkan Jahat dan kepala 10 keluarga agung Lalu pertanyaannya Luslek sebagai Slayer pertama Kira-kira siapa yang ditargetkan sama si Luslek ini? Kalau kita ingat, Slayer yang sudah muncul saat ini sudah ada 3 White, Bayorot Yama, dan Karaka Kita semua yakin dan pasti tahu Kalau White mengincar kepala Arihon Lalu, Bayorot Yama, untuk sementara gue berpendapat dia akan mengincar kepala keluarga dari Lopobia Secara Yamalah yang berhubungan dengan keluarga tersebut Terakhir, Karaka Karaka yang akan dibantu BAM, kita tahu mereka akan mengincar Jahat Berarti dari ke-11 orang penting di menara Sudah 3 orang yang kita ketahui Sisa 8 orang lagi Nah, dari 8 orang itu, kira-kira Luslek mengincar siapa ya? Menurut gue sih dia akan mengincar Gustang Ini kira-kira alasannya kayak gini Kita tahu Gustang pernah berkata kepada BAM Kalau V adalah yang terburuk dari semuanya Tapi kita gak tahu arti sebenarnya Gustang berbicara itu kenapa Kemungkinan untuk sekarang Bisa dibilang hubungan Gustang dan V gak cukup baik Kalau dilihat dari perkataan Gustang Sedangkan Luslek adalah pelayan atau orang kepercayaan dari V Kemungkinan hubungan Luslek dan Pau Bidau juga gak begitu baik Jadi bisa dibilang kalau Luslek akan mengincar kepala keluarga Pau Bidau Yaitu Gustang Tapi kalau dilihat-lihat, kemungkinan Gustang akan berpihak dengan V Ya, ini pendapat gue doang Mungkin kalau kalian punya pendapat lain, kalian boleh kasih tahu ke gue di kolom komentar Iya, jadi gitu aja untuk pembahasan V dan Luslek Sorry jika memang pendek dan banyak yang keluar dari topik Kedepannya, jika ada update dan informasi lebih tentang Luslek Akan diinformasikan di lain video Sekian pembahasan gue kali ini Semoga kalian suka dan menambahkan informasi tentang Tower of God Sorry jika masih banyak kekurangan dan kesalahan Tungguin terus video gue selanjutnya Hanya di Andrew Channel Bye-bye Bye-bye